5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 5 Wira Usaha, Subtema 1, Kerjasama Berbuah Kesuksesan, Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Di arena pameran negara-negara ASEAN terdapat beberapa usaha kecil yang menjual cenderamata Salah satunya adalah cenderamata dari bahan magnet Perhatikan berbagai cenderamata yang terbuat dari bahan magnet berikut ini adik-adik Tentunya kalian pernah melihat ya cenderamata ini dibuat dari magnet yang hitam ini adik-adik ya Ini adalah magnet yang bisa kita tempel di kulkas Ya seperti itu Ini cenderamata yang terbuat dari magnet Sekarang kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat magnet Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam jenis magnet Ada magnet batang, magnet silinder, magnet jarum, magnet ladam, dan magnet lingkaran Nah hari ini kita akan belajar mengenai sifat-sifat magnet itu apa saja Adik-adik bisa melakukan percobaan kalau kalian memiliki magnet adik-adik ya Magnet batang boleh, magnet silinder juga boleh Nah percobaan sifat-sifat magnet ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnet Alat dan bahan yang kita perlukan adalah sepasang magnet untuk setiap kelompoknya Lalu kita butuh peniti, pejepit kertas, pensil, pulpen, kertas Itu adalah bahan yang perlu kita sediakan Langkah-langkah percobaannya adalah Dekatkan kutub yang sama dari kedua magnet Jadi misalnya adik-adik kalian Di magnet kalian ada U dan S nya ya Utara dan selatannya Nah kita dekatkan kutub yang sama Berarti utara kita dekatkan dengan utara, selatan dengan selatan Karena kita ada dua magnet Lalu amati apa yang terjadi Setelah itu dekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet Misalnya kutub selatan kita dekatkan dengan kutub utara Amati apa yang terjadi Lalu dekatkan magnet dengan penjepit kertas ya Apa yang terjadi kalian amati Dekatkan magnet dengan kertas Apa yang terjadi Dekatkan magnet dengan pensil Setelah itu dekatkan magnet dengan peniti Dekatkan magnet dengan pulpen Lalu letakkan satu magnet di atas kertas Dan letakkan yang lainnya di bawah kertas Tepat di bawah magnet yang pertama Geser magnet yang di bagian bawah Nanti akan terjadi apa kalian bisa amati dari percobaan tersebut Nah disini Kak Citra akan membuat tabel dari percobaan tadi Apakah nanti itu magnetnya itu saling menempel atau tidak menempel Contoh yang pertama Mendekatkan kutub yang sama dari kedua magnet Tadi ya kutub utara dekatkan dengan kutub utara Kutub selatan dengan kutub selapetan Apakah akan saling menempel atau tidak menempel Tidak akan menempel adik-adik Malah saling tolak menolak Karena kutub yang sama didekatkan itu akan saling tolak menolak Yang kedua mendekatkan kutub yang berbeda dari kedua magnet Nah kalau kedua kutub yang berbeda didekatkan Itu malah akan saling menempel Berikutnya adalah mendekatkan magnet dengan penjepit kertas Nah penjepit kertas itu kan terbuat dari logam Otomatis akan menempel Mendekatkan magnet dengan kertas Ya tidak akan menempel adik-adik Karena bukan logam Mendekatkan magnet dengan pensil Ini juga tidak akan menempel Karena pensil bukan logam Mendekatkan magnet dengan peniti Nah pasti akan menempel adik-adik Mendekatkan magnet dengan pulpen Tidak akan menempel ya adik-adik ya Karena pulpen itu tidak terbuat dari besi Mendekatkan 2 magnet diantara selembar uang Nah kalau 2 magnet didekatkan Dan di tengah-tengahnya itu ada selembar kertas ya Itu akan saling menempel Itu hasil dari percobaannya adik-adik Jadi sifat-sifat magnet itu yang pertama Memiliki gaya tarik Yang kedua memiliki 2 buah kutub Yaitu kutub utara dan kutub selatan Kalau kutub senama atau sama-sama kutubnya Utara dengan utara Selatan dengan selatan Didekatkan Maka akan tolak menolak Tetapi kalau kutub tidak senama Didekatkan akan terjadi Tarik menarik Memiliki gaya yang dapat Menembus benda tertentu Itu sifat magnet juga Karena tadi ya magnet Diletakkan di atas Lalu di bawahnya ada kertas Di bawahnya ada magnet lagi Ternyata saling menempel Nah itu magnet itu memiliki gaya Yang dapat menembus benda tertentu Nah magnet itu dapat menarik benda-benda tertentu Terutama benda-benda yang terbuat dari logam Taukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN Dibuka kesempatan untuk bergabung dengan Klub Sahabat Pena Antar Negara Untuk menjadi anggota Kamu harus mengisi formulir pendaftaran Adik-adik tentunya masih ingat tentang formulir ya Jadi ketika kita melakukan Ingin bergabung dengan suatu organisasi Atau ingin melakukan suatu kegiatan Seperti lomba Itu biasanya kita mengisi formulir Edo sangat tertarik untuk melakukan koresponden Dengan teman-teman dari berbagai negara di ASEAN Untuk itu Edo bergabung dengan klub sahabat Pena Siswa ASEAN Untuk menjadi anggota Edo harus membaca petunjuk pengisian formulir Dan kemudian mengisi seperti di bawah ini Nah ini adalah petunjuk pengisian formulir Dan ini formulirnya Nah petunjuknya apa? Oh isilah formulir menggunakan nama lengkap Isilah formulir menggunakan huruf besar Tulislah alamat rumah secara lengkap Dengan mencantumkan kode POS Lalu tuliskan alamat sekolah secara lengkap Dengan menggunakan kode POS Tulislah tujuan mengikuti klub ini Tanda tangan disertai dengan nama lengkap Nah ini petunjuk pengisian formulir Jadi kadang adik-adik formulir itu ada petunjuk pengisian Kadang juga tidak ada petunjuknya Hanya berupa isian saja Kalau disini ada petunjuknya Mengapa diperlukan petunjuk untuk mengisi formulir tertentu? Ya sebagai petunjuk pengisian Agar si pengisi formulir itu mengerti Apa saja yang perlu diisi dari formulir tersebut Berikutnya Apa saja informasi penting yang perlu dituliskan di formulir pendaftaran? Nah informasi pentingnya adalah identitas diri Ya menuliskan identitas diri Menuliskan tujuan mengikuti suatu kegiatan atau organisasi Lalu mencantumkan tanda tangan Itu juga termasuk informasi yang sangat penting Mengapa alamat harus ditulis secara lengkap? Nah ketika kita mengisi formulir Alamat itu harus ditulis secara lengkap Agar alamat itu mudah ditemukan adik-adik Apa yang terjadi jika alamatnya tidak lengkap? Ya yang terjadi alamat akan sulit ditemukan Sehingga bisa membuat orang yang mencari alamat tersebut Akan nyasar adik-adik ya atau salah jalan Nah tadi adik-adik harus mengetahui Ketika kita mengisi formulir harus dengan alamat yang lengkap Mengapa kita perlu menuliskan kode pos Kode formulir di bagian alamat? Ya karena kode pos itu dapat menjadikan rujukan bagi seseorang Untuk menemukan suatu alamat Nah adik-adik Senam irama atau disebut juga senam ritmik Adalah gerakan senam yang dilakukan dengan mengikuti irama musik Senam irama dapat juga dilakukan dengan menggunakan alat Misalnya menggunakan gada, simpai, tongkat, bola, atau pita Sering digunakan dalam senam ini Coba adik-adik cari informasi mengenai senam irama Kalian bisa juga mencari video di youtube Tentang senam irama dan bisa kalian ikuti bersama teman-teman kalian Nah di dalam senam irama itu ada langkah-langkah gerakan yang akan kita pelajari Yang pertama ada langkah biasa Nah langkah biasa itu adalah berdiri dengan tegak dan rileks Langkahkan kaki kiri ke depan dan kedua lengan diayun di samping badan Langkahkan kaki kanan ke depan dan jatuhkan pada tumit Lanjutkan melangkah dengan kaki kiri dan kaki kanan secara bergantian Gerakan disesuaikan dengan irama Lalu berikutnya ada langkah rapat Nah langkah rapat ini berdiri dengan sikap tegak dan rileks Langkahkan kaki kanan ke depan dan kedua tangan mengayun di samping badan Seperti kita berjalan biasa itu adik-adik Langkahkan kaki kiri ke depan dan jatuhkan pada tumit Lanjutkan kedua kakinya rapat Nah langkah kaki rapat dilakukan dengan Hitungan satu melangkahkan kaki kanan Hitungan kedua melangkahkan kaki kiri Hitungan ketiga kaki dalam posisi yang rapat Lalu langkah keseimbangan Berilah dengan tegak dan rileks Hitungan satu langkahkan kaki kiri ke depan Hitungan kedua kaki kanan menyusun melangkah ke depan Sebelum kaki kanan menapak Tumit masih terangkat Kaki kiri mundur dan diikuti kaki kanan mundur merapat Lebih tepat digunakan untuk birama 3 per 4 atau 4 per 4 Berikutnya ada langkah depan ya Ini bukan depam tapi depan ya adik-adik ya Sikap awalnya berdiri tegak Kedua tangan dipinggang Hitungan satu langkahkan kaki kanan ke depan Hitungan kedua kaki kiri menyusul dan bersama-sama melangkah dengan kaki kanan Lakukan secara bergantian Nah ini tadi gerakan langkah pada senam irama Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 Subtema 1 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi